Apakah internet di China menjadi lebih bebas? Senin lalu, pengguna akun Sina Weibo di China tiba-tiba mampu mencari nama para pemimpin top, seperti Xi Jinping. Sebelum ini, para netizen akan mendapatkan pesan seperti, menurut ketentuan dan peraturan terkait, hasil penelitian tidak akan ditunjukkan. Melemanya sistem sensor pada sosial media telah menarik perhatian. Menurut pembela kebebasan informasi, Chang Xiu, gerakan Xi Jinping menunjukkan citra barunya. Xi Jinping punya tiga strategi, anti-korupsi, reformasi ekonomi, dan dekat dengan rakyat. Jadi pada poin terakhir, ia ingin menunjukkan, kini Anda bebas cari nama saya. Namun tidak setiap pemimpin bebas dicari di China. Saat mencari calon Perdana Menteri Li Geqiang dan pejabat memalukan Po Xilai, pencarian terhenti. Indeks kata seperti Falun Gong atau aksi protes lapangan Tiananmen bahkan tidak ditemukan. Ini menunjukkan bahwa masih belum ada tanda perubahan yang berarti. Pemimpin baru hanya ingin dapat menangani hal-hal kecil. Jadi dia hanya dapat membuat perubahan kecil, seperti pemberantasan korupsi atau mengubah cara sebelumnya. Tapi mengenai perubahan besar, saya belum melihatnya. Chang Xun Yu justru berpikir perkembangan dunia maya belum menunjukkan kearah yang lebih baik. Sebenarnya ini bukan perkembangan yang positif. Artinya, internet di China telah sepenuhnya dikendalikan oleh pemerintah, yang bisa bebas memblokada informasi atau sebaliknya. Sejak pertikaian kubu dalam tubuh PKC tahun ini, hal tertentu yang biasanya tersensor menjadi tertutup sementara. Pada Mei lalu, NTD melaporkan bahwa pengania yang praktisi spiritual Falun Gong muncul dalam pencarian di Paitu, yang merupakan sistem pencarian terbesar di China.